Kali ini kita akan belajar tentang turunan Pada waktu pelajaran SMP Kita pernah belajar tentang Garis, garis lurus Persamaan garis lurus Misalnya contohnya seperti gambar ini Nah, misalnya disini kita namain nih Titiknya, kita namain X1, Y1 Nah, untuk yang titiknya disini Kita namain misalnya X2, Y2 Nah, pada saat kita Cari kemiringannya Dari suatu garis ini Kita mencarinya, menyebutnya dengan Gradien ya, gradien Gradien itu disimbolkan dengan rumus Dengan simbol M Nah, M itu adalah Delta Y per Delta X, jadi cara Mencari gradien dua titik Itu rumusnya Y2 Dikurangin Y1 Per X2 Dikurangin X1 Nah, masalahnya Kalau kita ingin mencari Bentuk kurvanya Atau garisnya ini Nggak lurus ya Misalnya Bengkok-bengkok Atau bentuknya seperti parabola Itu gimana nyari Kemiringannya Kan tentu sulit dong Kalau misalnya mencari Dengan rumus seperti ini Nah, contohnya seperti gambar ini Tentu kita susah dong Kalau kita mau mencari Bentuk kurvanya melengkung Seperti ini Nah, misalnya kita ingin mencari Persamaan garis singgungnya Dari kurva ini Kita buat misalnya Garis singgungnya Gambar seperti ini Kita misalkan Titik pen disini Titik perpotongan disini Pas garis singgungnya Kita misalkan Dia adalah X Kalau kita misalnya Mau mencari kemiringan Rumusnya sama juga Kita mesti mencari M nya itu Rumusnya Delta Y Per Delta X Atau yang tadi itu Y2 dikurangin Y1 Per X2 Dikurang X1 Nah, masalahnya Titiknya kalau cuma 1 Kan kita bingung ya Bagaimana cara Masukkan rumus Gradien ini Kemiringannya Karena kurva ini Terdiri dari banyak titik Disini Andaikan kita ambil Titiknya disini Salah satunya ya Sebagai Yang keduanya Nah, disini X1 Bisa namain Disini misalnya X2 Berarti kita akan mendapatkan Kemiringannya Seperti ini ya Gambarnya Tapi kayaknya ini Gambar ini pun Nggak tepat sekali gitu Karena masih ada Celah-celah disini ya Jadi Ini pun kurang tepat Nah, kalau gitu Kita akan memasukkan Mendekatkan lagi Titiknya ini Sampai mendekati X1 Jadi bisa saja kita pakai Yang disini Titiknya Terus kita bisa pakai Yang disini Atau bisa juga kita pakai Yang disini Bahkan bisa juga kita pakai Yang hampir mendekati Ke X1 Nah, sekarang Kalau misalkan Kurva ini ya Kita misalkan Dia FX Kita namakan Kurvanya adalah Kurva FX Nah, berarti FX ini Sama saja Y Y itu sama dengan FX Nah, kita misalkan Dari sini Dari titik 0 ini ya Ke posisi ini Kita misalkan Itu kan X Nah, sedangkan jauhnya Dari titik ini Kita buat nih Dari titik ini Terus kita tarik ke ini Terus kita tarik ke ini Ya Ini kita misalkan Dia H Nah Otomatis titik yang ini nih Kalau dia dari 0 Berarti jauhnya adalah Sejauh X Ditambah H ya Gara-gara dari sini Kesini kan X Disini H Jadi disini posisinya X tambah H Kalau misalnya disininya X Berarti disumbuh Y Disini Y-nya ya Y-nya itu adalah FX Nah, sekarang Kalau yang ini nih Ini kan X tambah H nih ya Berarti Nilai Y-nya ya Berarti FX Ditambah H Ya Nah, yang diingat ini ya Ingat ya Kalau misalkan titik ini Misalnya ada X,Y Gitu ya Sedangkan fungsinya itu FX Berarti kan X-nya dimasukin ke fungsi F Ya Jadi FX itu sama dengan Nilainya Y Maksudnya gini Kalau misalnya disini Ada titik X tambah H Nah, misalnya kita punya fungsi Misalnya nih Misalnya FX itu sama dengan X tambah 5 Misalnya ya Berarti kalau misalnya Ini sama dengan Y nih Kalau misalnya kita punya fungsinya X tambah H Otomatis Ini kita ganti dong Setiap yang ada X-nya itu X tambah H Gitu ya Ditambahin 5 Ya Jadi kalau ininya X Ininya berarti Ngikutin dong X ya Kalau ininya X tambah H Berarti ini Kita ikutin dong X tambah H Nah Kalau gitu Kita tulis aja titiknya Dalam bentuk begini X,FX Ya Artinya X,Y Kalau titik yang ini Yaitu X tambah H Koma Koma F X tambah H Gitu ya Nah Karena kita memiliki dua titik Kita bisa masukin ke rumus Gradien Y2-Y1 Per X2 Dikurang X1 Nah Kita cari nih Gradiennya Ya Kita buat Hampir sama ya Atau Eki Eki Bukan ekivalen ya Sebanding gitu ya Kenapa sebanding Karena kan ini kan tadi Permisalan kita Itu kan gradiennya kan Gak pas gitu Jadi hanya hampir mendekati lah ya Nah Sekarang Kalau kita buat rumusnya Y2 Sebagai Y2 Berarti yang Ini dong ya Yang X tambah H ini ya FX tambah H ini Nah Berarti kita masukin nih F X ditambah H Dikurangin sama Y1 ya Y1 nya itu yang FX Jadi kita kurangin FX Nah Terus begitu Per Bawahnya X2 X2 nya itu X tambah H Dikurangin sama X Nah Karena Kita bisa sederhanain ini nih X disini Sama X disini Hilang ya Jadi kita bisa hilangin dong ya Nah selanjutnya kan Kita ingin mencari Gradien garis singgungnya itu Yang tepat dong Gak seperti ini Ya Mendekati ini Hampir mirip gitu ya Nah Kalau gitu gimana Caranya Kita akan Ini kan H nih ya Kita akan menggeser nih H ini H nya ini Titiknya tadi disini nih Kita akan geser Kalau misalnya Andaikan bayangin ya Kalau H nya kita pendekin lagi Nih disini Di posisinya Hampir mendekati X Atau kita deketin lagi ya Terus aja Kalau perlu Sampai deket banget gitu Dan kalau kita Zoom ya Bayangin Kita zoom Deket banget Itu nyaris gitu ya Nyaris Hampir mendekati X Atau Karena dia disini Makin lama Makin pendek Berarti dia nyaris Nggak ada Perbedaan lagi Sampai Dengan X ini Ya Dengan titik X ini Nah Kalau gitu H nya ini Akan kita buat Mendekati 0 Ya Tau ya Mendekati 0 Bukan berarti dia jadi 0 ya Hampir mendekati 0 Ya Sekali lagi Jadi H nya itu Dibuat Mendekati 0 ya Atau yang kita Biasa Udah kita pelajarin Di bagian bab selanjutnya Yaitu limit Itu kita buat Menjadi limit Limit Itu kan artinya Mendekati ya Nah kita buat Limit Limit Tapi H nya Kita buat Mendekati 0 Nah udah gini Jadi deh Ini jadinya Rumus dari Gradien Gradien untuk Kurva yang bentuknya Itu nggak Nggak lurus Nggak yang seperti Sering kita lihat Kalau bentuknya berantakan Kita bisa juga mencarinya Nah sekarang kita lihat Yang di kotak ini Kita lihat Andaikan kita Titik ini Hampir mendekati Yang X ini Jadi H nya Hampir mendekati 0 Kalau kita bayangin Kita lagi melihatnya Itu dekat banget Kita zoom ya Zoom banget ya Berarti ini bakalan Ada titik ya Titiknya dekat banget Di sini Ini aja Kalau kita masih zoom aja Ini aja masih dekat Jadi harus lebih dekat lagi Makanya di sini Pokoknya Nyaris Nyaris Sampai Mendekati Titik ini Nah Jadi Kita memiliki Rumus Kalau kita ingin mencari Gradien Dari kurvanya Bentuknya bukan Garis lurus Kita bisa mencarinya Dengan rumus Turunan Dimana didapat Dari rumus Limit ini Nah Rumus limit ini Yang disebut sebagai Turunan Atau disebutnya Kalau bahasa Inggrisnya Derivatif Video Video Terima kasih telah mencari Terima kasih telah mencari